Hai kesalahan yang biasa dibuat oleh pemula dalam proses pengomposan guys ya jadi dalam video kali ini saya mau membahas ada empat tahapan dalam proses pembuatan backlog jamur tiram yang pertama itu proses pengomposan kemudian yang kedua proses sterilisasi kemudian yang ketiga proses inopulasi yang keempat proses inkubasi dan yang terakhir proses penubuhan guys yaitu proses penubuhan itu udah masuk ke dalam tahap perawatan jadi per 4 prosesnya itu yang pertama adalah proses pengomposan dan disini mau Insan bahas dulu kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan ataupun yang jangan sampai kalian lakukan saat kalian melakukan proses pengomposan guys Oke guys jadi seperti mukoddimah di awal video tadi ya bisa jadi di video kali ini Insan mau membahas beberapa kesalahan ataupun hal-hal yang jangan kalian lakukan pada saat proses pengomposan guys jadi ada beberapa hal yang enggak boleh dilakukan yang pertama adalah campuran media kurang merata guys ya Nah untuk proses pengomposan atau pengadukan itu sendiri guys jadi memang harus bener-bener kalian perhatikan bagaimana supaya bisa tercampur secara merata dan bagus guys ya karena kalau tidak rata deh itu bakalan fatal hasilnya bisa sangat merusak ataupun menghambat perambatan misilium dan sejamurnya itu guys Nah jadi untuk pencampurannya sendiri kalau temen-temen bisa membeli alatnya itu sangat lebih bagus sekali tapi kalau secara manual pastikan itu dari komposisi air dan nutrisinya itu bener-bener tercampur rata supaya misilium bisa merambat dengan sempurna dan bagus ya guys ya Kemudian yang kedua adalah perbandingan nutrisi yang asal atau sembarang jadi ada beberapa si petani yang memang sepilih ya guys ya mungkin justru di awal-awal itu kalian memang harus bener-bener fokus supaya bisa menghasilkan ataupun bisa setidaknya membuat backlog 90% itu bagus lah ya guys ya jadi komposisi dan perbandingannya itu harus bener-bener akurat kalian timbang lagi saya jadi jangan malas menimbang supaya apa supaya bisa tahu takaran yang selanjutnya jadi kalau udah di awal-awal itu nimbang dan selanjutnya itu bakalan mudah lagi saya jadi teman-teman cukup di awalnya aja nimbang Nah yang selanjutnya kalian bisa menakar menggunakan ember mungkin menggunakan goni mungkin Nah jadi semua itu bisa dilakukan yang penting yang pertamanya itu memang harus ditimbang dan bener-bener akurat guys ya supaya bisa menghasilkan jamur yang bagus gak Nah kemudian yang ketiga adalah kesalahan ataupun hal yang sepilih tapi berujung fatal saat kalian melakukan proses pengomposan itu adalah penggunaan air Nah jadi penggunaan air itu sendiri bisa sangat berbahaya ya guys ya untuk perambatan misilium jadi kalau misalkan kelebihan air juga tidak bagus kekurangan air juga tidak bagus Nah jadi pastikan kalian memberikan takaran nutrisi dan air itu sesuai dengan kebutuhan si jamur berapa itu bang nutrisi dan kalian takaran air yang sudah sepantasnya dibuat di backlog udah pernah insan bahas guys kalian tonton aja video insan kalian obrabri channel insan ini udah enam ratusan video membahas tentang itu jadi kalian jangan takut enggak tahu jawabannya ya saya itu udah pernah bahas jadi perhatikan penggunaan airnya itu harus bener-bener sesuai dengan takaran ya kalau kelebihan sedikit enggak masalah kekurangan sedikit enggak masalah salah jangan over guys ya karena tidak ada yang bisa pas sekali sih termasuk instan pasti kelebihan kadang kekurangan tapi ya buat kembali lagi jangan sampai over guys ya kelebihan 1-2 persen itu biasa lah kekurangan 1-2 persen itu biasa tapi jangan sampai kelebihannya sampai 5-10 persen sampai kebasah kali sampai diperas masih netes airnya ataupun kering kali dia sampai-sampai bobot backlognya itu sekali panen aja udah enggak tumbuh lagi nah jadi itu fatal sekali ya guys ya untuk backlog yang kekeringan dan kebasahan itu tadi guys nah kemudian hal sepilih yang selanjutnya yang biasa disepilihkan saat proses pengomposan backlog jamur tiram adalah tidak mau membalik media ya guys ya terutama buat teman-teman yang pengomposannya lama ini bisa sampai 2 hari 3 hari itu harus rutin kalian balik komposannya kalian aduk pulang supaya dia tidak asam dan bagian yang atas tidak kering dan bagian yang dalamnya itu tidak asam ya guys ya jadi tujuannya itu guys terutama buat yang mau langsung dikemas nih ya ini misalkan ini dipompos 2 hari lah ya kemudian ini hari ini mau dikemas itu usahakan harus diaduk lagi dibalik lagi supaya dia bener-bener merata lagi ya semidiannya karena kalau tidak diaduk itu sangat berisiko ya guys ya untuk perambatan misilium dan untuk pertumbuhan sejamurnya nah jadi itulah guys empat pembahasan empat kesalahan yang harus teman-teman perhatikan lah ya hal-hal yang harus perhatikan saat melakukan proses pengomposan kalau ada yang kurang dan lebih silahkan ditambahkan di kolom komentar ya guys ya jangan pelit-pelit ilmu kita berbagi ilmu di sini jangan lupa di subscribe di like dan di share kepada teman-teman yang lain semoga video ini bisa bermanfaat kita jumpa di video berikutnya lebih dan kurang di video berikutnya akan kita tambahkan lagi guys proses keduanya ya bisa yaitu proses sterilisasi apa sih hal-hal yang harus dihindari ataupun diperhatikan dalam proses sterilisasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati